Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semua ketemu lagi dengan saya di channel Ari Adventure 86 Oke untuk video kali ini saya akan melanjutkan Untuk merakit RC Car Adventure skala 1-10 Nah kemarin saya sudah merakit di bagian sasisnya Kali ini saya akan melanjutkannya di rangkaian lainnya Oke sebelum lanjut Untuk video tutorial merakit RC Car Adventure skala 1-10 Saya mohon dukungannya dari teman-teman untuk like, share, dan subscribe Agar channel ini berkembang dan teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru di channel Ari Adventure 86 Oke lanjut Nah saya kali ini akan kembali melanjutkan untuk di rangkaian sasis ini Saya akan memasang untuk di bagian elektriknya yang paling utama yaitu ESG Nah ESG ini berfungsi sebagai pengontrol kecepatan ke dinamo dan ke steering atau ke serpo Nah saya memilih salah satu produk ESG yang support untuk RC Car Adventure skala 1-10 Jadi saya membelinya COD dari China ya Merknya Surpass Hobby ya Yang 80 Ampere Oke kita unboxing seperti apa untuk ESG yang 80 Ampere ini Oke untuk di harga ESG ini Sekitar Rp 299.000 ya Untuk harga ESG nya Jadi ESG ini sudah waterproof Anti air ya Jadi walaupun nanti bermain di air ataupun di lumpur tidak ada masalah Nah Ini teman-teman Untuk ESG nya Bruxet Surpass Hobby Jadi untuk RC Clawler Adventure Offroad Support ya Untuk ESG ini Dan sudah anti air Jadi walaupun main di becek-becek Di basah-basah tidak masalah Jadi saya penasaran nih Seperti apa untuk ESG nya Kita buka kotak ESG nya Wow Keren ya Untuk di box nya Terlindung oleh busa Ada busanya ya Nah disini ada Buku Panduan Ataupun buku Penjelasan tentang ESG ini Nah seperti ini Jadi teman-teman jangan malas membacanya Agar teman-teman paham Jadi untuk ESG ini Support nya Baterai nya disini 2-3 cell Lipo 4-9 cell NIMH Jadi 7,4 volts 2A ya Switch mode Nah untuk dimensi nya 32 x 37 x 18 mm Jadi untuk RC Offroad Yang support di Apa ESG ini Untuk RC car tipe 110 Crawler Bruset Ya jadi untuk Dinamo nya memilih yang Bruset Bukan yang Bruseless ya Gitu teman-teman Jadi kalau untuk saya Ukuran 80A ini Udah Mumpuni Udah standar Untuk bermain RC Offroad Begitu Mungkin secara singkat Penjelasannya seperti itu Nah ini untuk Petunjuk untuk Cara Koneksinya ya Dari ESG Ke Reciper Remote Ini untuk On-Off nya Ke Dinamo Dan ke Baterai Jadi disini ada Petunjuk untuk Cara memasangnya Jadi gampang sekali ya Oke kita lihat Untuk bentuk ESG nya Nah Bentuknya Seperti ini ya Untuk ESG 80A ini Ini untuk Tombol On-Off nya Nah ini untuk Menyambungkan ke Reciper Ke remote Nah dan ini Dua kabel ini Merah dan hitam Untuk ke Dinamo Dan ini untuk Ke baterai Nah kalau teman-teman Merakit RC car Offroad Harus diperhatikan Dalam memilih Baterai Jadi tergantung ESG nya Kalau ESG nya Model konektor nya Seperti ini T ya Ini Model T Jadi teman-teman Harus memilih Konektor yang Sesuai dengan Konektor yang Di ESG nya Demikian Nah jadi begitu ya Untuk ulasan Tentang ESG Oke lanjut Nah Dalam Merakit RC car Opel itu Terutama di bagian Sasis Kalau merakit itu Beda dengan Kita membeli Jadi dari Pabrikan Jadi sudah disediakan Dudukan ESG nya Dudukan Serpon nya Dan lain sebagainya Nah kalau Merakit ini Tergantung dengan Selera kita Jadi kita bisa Memilih posisi Ideal ESG itu Tergantung selera kita Nah kalau saya Pribadi Untuk Memasang ESG ini Saya Membuat Dudukannya Dari Plat metal Jadi saya Memotongnya Jadi saya sudah Membentuknya Seperti ini Nanti untuk si Plat ini Dipasang disini Teman teman ya Di atas Sasis ini Dan nanti Si ESG nya Saya tempel Disini Atau mungkin Bisa disamping juga Tergantung dari Selera dan Kebutuhan Di RC car Offroad nya Jadi seperti ini ya Untuk memasang ESG nya Nah untuk Di video kali ini Saya belum sempat Atau Belum mencoba dulu ya Untuk ESG nya Karena Belum ada Serpo Baterai dan Remote control nya Jadi Teman teman yang ingin bertanya Silahkan Bertanya Di kolom komentar Video ini Tentang merakit Tentang hobi RC car Adventure Offroad Oke teman teman Mungkin itu saja Yang Perlu saya bahas Tentang Di rangkaian elektrik ini Dalam merakit RC car Offroad Nantikan Pembahasan Ataupun Video-video lainnya Tentang hobi Bermain RC Offroad Di channel Ari Adventure 86 Sampai berjumpa lagi Di lain waktu dan kesempatan Bye bye